Mana juga kami turut mereview begitu ya perjalanan ekonomi tanah air di sepanjang tahun 2023 yang dikatakan aman-aman saja. Kalau dari pandangan Anda seperti apa sih apakah memang seaman itu? Oke jadi memang 2023 walaupun memang di akhir triwulan itu kelihatannya memang ada penurunan tapi secara keseluruhan year on year pasti sekitar 5% lebih ya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya di tengah covid yang dianggap sudah selesai ternyata pertumbuhan ekonomi itu cukup meningkat cukup signifikan. Itu terlihat dari konsumsi yang sudah mulai kembali normal ya kemudian juga investasi itu mendominasi hampir 30% jadi sebenarnya konsumsi dan investasi itu sudah mendominasi hampir 80%. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya sudah mendekati normal gitu ya di tengah ketidakpastian global dimana ketidakpastian global itu masih terjadi bahkan di tahun depan pun juga kelihatannya masih ada ketidakpastian gitu. Tapi kenapa itu masih bagus memang suatu ekonomi suatu negara kontribusi ada dua sebenarnya satu adalah konsumsi dan investasi. Nah kalau itu bisa dijaga sebenarnya kita untuk tumbuh 5% itu nggak susah gitu karena kalau import dengan ekspor memang harus kita akui dari sisi import justru ekonomi Indonesia kalau membaik importnya biasanya naik. Karena industri mulai tumbuh kemudian juga biasanya barang-barang setengah jadi itu importnya cukup besar kurang lebih sekitar 70%. Nah ekspor cenderung kemarin ketika 2022 itu mengalami windfall karena ada kenaikan harga komoditas. Nah sekarang sudah mulai cenderung ke normal kembali gitu. Jadi saya rasa kalau kita bisa menjaga di 2024 itu akan bagus tapi 2023 harus kita akui bahwa cenderung memang konsumsi dan investasi yang mendominasi dari pertumbuhan ekonomi. Oke baik konsumsi dan juga investasi yang mana kalau dua itu kepegang sebetulnya untuk tumbuh di level 5% tidaklah sulit begitu ya. Tidak sulit betul. Oke nah untuk konsumsi dan juga investasi di sepanjang tahun 2023 apa yang kiranya perlu dievaluasi juga? Oke yang perlu dievaluasi adalah satu kalau kita lihat investasi cukup tinggi tapi penyerapan tenaga kerjanya belum banyak. Itu artinya investasi yang seharusnya bisa meningkatkan daya beli ternyata tidak terlalu signifikan dalam meningkatkan daya beli. Karena lebih banyak investasi itu yang padat modal. Jadi PRnya adalah bagaimana investasi yang juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu yang menjadi PR pemerintah. Nah yang kedua adalah yang harus kita evaluasi ketika pandemi itu ternyata terjadi perubahan signifikan dalam ketenaga kerjaan. Di mana dari offline ke online itu juga ada beberapa tenaga kerja yang skillnya sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah ini berarti juga harus dipersiapkan orang-orang ini nanti akan dikemanakan karena otomatis berganti pekerjaan. Jadi ada penciptaan lapangan kerjaan baru tapi juga ada yang tereliminasi gitu. Jadi dua hal ini yang saya rasa menjadi concern di tahun depan karena pertumbuhan 5% tapi kan tidak menciptakan lapangan kerja baru itu sebenarnya bahaya. Itu artinya kesenjangan bisa semakin tinggi dan itu membahayakan bagi stabilitas ekonomi kalau terjadi kesenjangan. Oke andai memang permasalahannya penciptaan lapangan kerja yang tidak semasif itu bahkan juga tantangan di tahun 2024 pun sama begitu ya harus para pemimpin yang terpilih harus bisa menciptakan lapangan kerja walaupun investasinya juga tidak misalnya tidak mengarah ke sana. Sebetulnya apa yang juga yang kiranya harus benar-benar dilihat oleh pemerintah agar memang penciptaan lapangan kerja ini bisa terbentuk di tahun ini? Oke jadi mungkin kalau kita mau ke arah formal itu kan gak mudah karena formal itu berarti korporat yang kita minta untuk menyerap tenaga kerja. Nah oleh karena itu UKM nah ini yang dilupakan karena UKM itu kan menyerap 99% tenaga kerja. Nah bagaimana sebenarnya UKM ini bisa naik kelas itu yang menjadi penting. Kalau UKM naik kelas otomatis dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah cara menyingkatkan naik kelas mereka itu adalah bagaimana membuat mereka itu close loop dengan perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah ini yang belum tercipta lebih banyak UKM itu sporadis gitu. Jadi mereka itu kadang hidup kadang mati gitu. Nah justru kalau di sini nanti bisa dilakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar dengan diberikan insentif. Karena tanda insentif tidak akan mungkin gitu. Jadi menurut saya lebih bagus APBN ke depan itu memberikan insentif agar UKM bisa naik kelas. Itu juga salah satu PR karena biar bagaimanapun sekarang akan banyak wira usaha-wira usaha baru yang tercipta dengan adanya UKM yang diberdayakan gitu. Jadi kalau berharap dari perusahaan besar saya rasa itu makin efisien soalnya kan. Tapi bagaimana UKM ini justru dia akan menjadi bagian dari global value chain atau bagian dari supply chain yang ada di negara ini. Jadi menaikkan kelas mereka itu artinya apa? Pendapatan mereka bisa meningkat, daya beli mereka meningkat, otomatis akan terjadi pengurangan kesenjangan juga gitu. Nah menaikkan kelas yang juga menjadi fokus dari pemerintah terhadap UMKM. Menurut Anda sejauh ini dalam rangka atau upaya pemerintah menaikkan kelas UMKM sudah seberapa niatnya juga? Oke, sebenarnya niatnya ada dan sudah dilakukan melalui kur, kredit usaha rakyat. Nah masalah di UKM itu bukan di supply side ya kalau UKM kur itu, itu namanya supply side. Kenapa? Karena disuruh dia produksi. Persoalan mereka adalah membantu mereka satu adalah marketnya siapa. Jadi harus membantu mereka untuk meningkatkan market. Yang kedua adalah bagaimana membuat mereka itu meningkatkan mutu. Karena problema UKM itu apabila sudah mulai agak besar dia mutunya mulai menurun. Nah ini biasanya kalau di negara-negara lain itu biasanya bisa kontrol di pemerintah atau di swasta dengan diberikan insentif. Nah kita tinggal milih. Kalau saya nggak sarankan ke pemerintah, lebih bagus insentif kepada swasta yang akhirnya nanti swasta saling berkolaborasi dengan UMKM. Karena UMKM kita itu selalu diunggulkan dia itu adalah penunjang krisis gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nggak naik-naik kelas juga dari dulu. Hanya bertahan untuk perut. Tapi belum bisa mesejahterakan pegawainya, belum bisa mesejahterakan dirinya sendiri. Bahkan mereka tidak menghitung bayaran untuk dirinya kan gitu ya. Nah ini saya rasa PR paling besar karena menyangkut penciptaan lapangan kerja yang luar biasa dan sektornya informal. Jadi menurut saya nggak perlu kita menginginkan dari informal ke formal. Nggak usah gitu. Yang penting informal kalau dia jadi besar lama-lama juga jadi formal sendiri gitu. Oke. Nah ini juga karena memang UMKM ini penopang cukup besar begitu ya di perekonomian kita Bu Hafid. Tapi Andi kita melihat secara historical dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Anda melihat di tahun 2023 ini UMKM kita sudah cukup baik kah atau sebetulnya memang masih landai dan sama-sama saja. Nah kalau kita lihat dari tahun 2020 sejak pandemi itu banyak mereka yang tutup. Mereka kan kebanyakan di perdagangan. Nah kita pengen UMKM kita itu ke depan itu ke arah manufaktur. Ke arah agroindustri. Jadi yang memiliki nilai tambah. Karena kalau perdagangan itu sifatnya kan jangka pendek dan kecenderungannya kalau perdagangan itu mereka marginnya kecil ya. Tidak bisa besar juga gitu. Tapi kalau dia bisa menjadi bagian dari supply chain baik di sektor agrobisnis maupun manufaktur ini akan menurut saya akan besar. Karena ke depan perusahaan-perusahaan besar itu akan suka bukan semuanya dimiliki sendiri. Mereka akan lebih suka outsourcing dari sisi bukan tenaga kerja tapi outsourcing dari sisi barang-barang yang akan menjadi bagian finish goodnya gitu lah. Nah ini eranya bukan lagi konglomerasi gitu. Eranya lebih ke kolaborasi gitu. Itu nanti kesana. Nah ini saya harus dimanfaatkan oleh pemerintah dalam regulasi dan pengusaha besar juga akan memanfaatkan ini untuk kalau ada insentifnya gitu. Terima kasih.